assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama jiro tutorial apa kabar Halo sahabat jiro tutorial semoga kebar kalian semuanya baik-baik aja disini kali ini saya akan membagikan tutorial cara memplacing atau cara install ulang di Samsung j1 atau Samsung j100 ya Samsung j100 teman-teman disini Samsung j100 ini adalah mengalami bootloop teman-teman kita jika kita tekan power maka dia akan muncul logo Samsung Galaxy j100 seperti itu ya dan dia enggak bisa sampai masuk ke menu tontonan biar hanya muncul logo Samsung saja teman-teman itu artinya kalau bahasa teknisi itu bootloop ya jadi gagal booting itu dia enggak bisa langsung enggak bisa nyala sampai kemenu hanya muncul logo Samsung seperti ini teman-teman seperti di video ya Nah pertama-teman kalian harus siapkan dulu firmware nya kalau kalian belum punya firmware nanti kalian bisa cek di link di deskripsi dan jangan lupa kalau kalian udah punya dan ekstrak seperti ini ya ini adalah hasil ekstraknya oke dan jangan lupa juga kalian harus install driver Samsungnya di PC kalian teman-teman oke di sini udah ada firmware nya dan juga tol Odin nya ya jadi kalian bisa download nanti tol Odin nya di link dan deskripsi teman-teman jadi sini saya udah buka yaitu tol Odin nya lalu kita coba matikan handphone nya lalu kita tekan tombol volume atas volume bawah dan tombol home dan power ya kita tekan secara bersama Nah setelah udah masuk ke ini langsung kita tekan tombol volume atas ya maka kita masuk ke download mode ya seperti ini teman-teman kita sambungkan handphone nya ke PC setelah muncul logo biru di tol Odin nya seperti ini itu menandakan handphone nya udah terkoneksi ke PC dan tol nya udah membaca ya seperti itu teman-teman nah setelah itu kita klik di bagian ap lalu kita masukkan hasil ekstrak tadi dimana kita simpan disini termasukkan ini adalah hasil ekstrak nya lalu kita tunggu sampai menanti muncul ada di bagian AV nya firmware nya ya jangan lupa kalian harus install driver nya teman-teman kalau kalian belum punya firmware nya atau driver nya ataupun tol Odin nya kalian bisa nanti cek di link di bawah video saya ya di deskripsi nah ini udah ada tampilan firmware nya udah masuk seperti ini teman-teman kita langsung eksekusi tekan start maka disini akan berjalan seperti di video teman-teman nah sebenarnya disini saya mau jelaskan teman-teman untuk Samsung j100 itu ya kalau untuk sekarang itu kebanyakan kalau kita pricing itu akan mati total atau enggak ada perubahan teman-teman jadi saya sarankan buat teman-teman semua kalau misalnya kalian pun dapat kasus yaitu di Samsung j100 ini mengalami bootloop kalian install namun enggak ada perubahan teman-teman itu intinya artinya IMC nya udah lemah jadi kalian enggak perlu lanjut untuk menginstall ulang lagi atau ganti firmware ya mending kalian kembalikan kepada si pemilik handphone nya karena kalau kalian ganti firmware atau memplacing Samsung j100 ini menggunakan atau 4 file ya itu bisa mengalami akan mati mati total teman-teman nah disini setelah udah kita selesai pricing biasanya itu akan ada logo Android ya di Samsung j100 nya jadi disini enggak ada enggak ada perubahan itu intinya adalah MMC nya udah lemah jadi kita enggak perlu lanjut install ulang lagi teman-teman disini udah kalian lihat ya enggak seperti video saya kemarin ya kalau video saya kemarin itu kan berhasil ya ini enggak bisa dan satu lagi ciri-cirinya adalah MMC nya itu udah bermasalah kita kita ketika kita masuk ke recovery itu agak sulit ya enggak bisa masuk ke recovery teman-teman itu ciri-ciri udah MMC bermasalah ya di Samsung j100 ini teman-teman nah seperti itu teman-teman enggak ada perubahan ya biasanya ada logo Android berputar-putar gitu ya ini enggak ada sama sekali dia nyala terus mancul logo Samsung seperti itu teman-teman oke itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini karena tutorial kita tidak berhasil ya melakukan pressing di Samsung j100 ini ini adalah gagal total teman-teman oke sampai disini saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati